Hai sahabat lunjuk, kembali lagi bersama saya Arya dan seperti kita ketahui bersama Samsung saat ini lagi rajin-rajinnya nih update jajaran smartphone kelas menengah ke bawahnya dia dan salah satu yang menjadi smartphone unggulan di tahun 2019 ini adalah Samsung Galaxy M10 So, without further ado, inilah review Samsung Galaxy M10 Terima kasih telah menonton! Kita mulai dari spesifikasi yang diusung oleh Samsung Galaxy M10 ini Samsung Galaxy M10 menggunakan layar model terbaru 2019 bernama V-Infinity Display dengan tipe yang sama dengan M20 yaitu PLS TFT Capacitive Touch 16 juta warna dengan bentangan 6,22 inch yang meng-cover 82,1% screen to body ratio dan memiliki resolusi 720 x 1520 pixel dan memiliki screen density 270 ppi Jika kita lihat memang warna yang dihasilkan oleh layar dari Samsung Galaxy M10 ini terkesan di atas kertas sangatlah biasa tapi saat penggunaan sehari-hari kita tidak bisa membedakan mana layar yang bagus dan mana layar yang tidak bagus karena memang layar yang dihasilkan oleh Samsung terbilang cukup oke dan untuk resolusi HD Plusnya ini sudah cukup bagus banget sih Berlanjut ke chipset yang digunakan oleh Samsung Galaxy M10 Chipset yang digunakan oleh Samsung Galaxy M10 merupakan chipset 14nm Exynos 7870 Octa-Core yang bisa disetarakan dengan Snapdragon 625 Chipset Exynos 7870 ini dipadukan dengan GPU Mali-T830 MP2 yang memang terkesan biasa-biasa saja tapi cukup untuk multitasking dan game-game ringan dan memang Samsung Galaxy M10 ini baru kelihatan kelemahannya saat digunakan untuk menjalankan game-game berat seperti PUBG terasa banget lagnya jadi memang kalau kalian yang ingin menggunakan Samsung Galaxy M10 ini untuk bermain game-game berat gue sarankan sehingga atau kalian bisa menurunkan settingnya ke level yang terendah RAM pada Samsung Galaxy M10 yang saya review ini adalah sebesar 2GB dengan internal memory 16GB yang sudah mendukung kartu memory berjenis microSD hingga 512GB walaupun memang seringkali banyak reviewer atau orang-orang di luar sana dan bahkan saya sendiri merasakan bahwa microSD yang dipasangkan di Galaxy M10 ini hanya bisa digunakan untuk membaca data-datanya saja tidak digunakan untuk hal sebaliknya yaitu kita meng-copy aplikasi lalu dipindahkan ke dalam microSD-nya itu entah ini masalah software atau memang ini permasalahan yang ada di hardware dari Samsung Galaxy M10 ini kita berlanjut ke kamera yang diusung oleh Samsung Galaxy M10 kamera belakang Galaxy M10 berkonfigurasi dual camera normal atau wide dan ultra wide untuk kamera normal atau wide menggunakan sensor 13MP dengan bukaan lensa f1.9 tapi belum memiliki optical image stabilization sedangkan untuk kamera ultra wide menggunakan sensor 5MP dengan bukaan lensa f2.2 dan untuk hasil dari kameranya dengan cahaya yang cukup Samsung Galaxy M10 bisa menghasilkan gambar-gambar yang cukup oke tapi saat minim cahaya kualitas gambarnya memang benar-benar nggak bisa diandalkan sih pasti banyak noise banget dan itu terlihat dari bukaan lensa yang masih ya biasa-biasa saja di f1.9 dan untuk hasil dari videonya pun dia hanya mentok di 30fps dengan resolusi Full HD dan kita berlanjut ke kamera depannya untuk kamera depan pada Samsung Galaxy M10 ini memiliki single camera yang dibenamkan sensor 5MP dengan bukaan lensa f2.0 untuk kamera depan buat kalian yang rajin selfie ya gue rasa nggak ada masalah apapun sih apa yang kalian bisa harapkan lebih dari sekedar kamera depan 5MP dan memang kamera 5MP di depan ini digunakan lebih banyak untuk membuka smartphone ini aja jadi memang kalau kalian emang rajin selfie ya terima-terima aja lah ya karena memang hanya segini aja kemampuan dari kamera depan Samsung Galaxy M10 ini kalian bisa lihat kok contoh-contoh foto dari kamera depan Samsung Galaxy M10 setelah kalian melihat hasil-hasil dari foto dari Samsung Galaxy M10 ini bagaimana menurut kalian? ya memang disitu ada dua fitur utama yang dibenamkan oleh Samsung Galaxy M10 yaitu dari sisi kamera yang dia memiliki wide dan ultra wide ya memang bikin kita bisa bervariasi dengan foto-foto yang kita hasilkan tapi selebihnya ya memang kualitas gambarnya ya seperti kalian bisa lihat sendiri menurut kalian gimana? udah oke belum? silahkan tinggalkan komen sekarang kita beralih ke baterainya baterai sebesar 3400 mAh ini memang jadi fitur andalan dari Samsung Galaxy M tidak hanya M10, M20 juga memiliki fitur andalan di sisi baterainya dan kita nggak bisa bohong bahwa M10 ini memiliki baterai sebesar 3400 mAh yang tergolong besar untuk ukuran dia ya untuk ukuran Samsung Galaxy M10 baterai sebesar 3400 mAh tergolong cukup besar untuk smartphone dengan range harga 1 jutaan dan jelas untuk memakai normal bisa banget bertahan seharian penuh hanya disayangkan Samsung tidak memberikan dukungan fitur fast charging sehingga saat kita akan mengisi ulang smartphone ini akan terasa sekali lama dan saat kalian ingin mencasnya dari nol membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk mencas kembali ke 100% dan itu lama banget kita berlanjut ke sistem operasi yang ada pada Samsung Galaxy M10 sistem operasi pada Samsung Galaxy M10 masih menggunakan Android 8.1 Oreo dan itu out of the box dan dengan tampilan antarmuka Samsung yang masih menggunakan Samsung Experience 9.5 memang dari sisi tampilan antarmuka tidak ada hal baru dan aneh kalau kalian yang terbiasa dengan Samsung jelas tidak ada hal yang aneh dan baru tapi buat kalian yang baru menggunakan Samsung mungkin kalian akan merasakan pengalaman yang baru karena Samsung mulai mendekatkan experience dari tampilan antarmukanya ke Android stock-nya Google jadi bagaimana menurut kalian dengan spesifikasi yang sudah kita jabarkan tadi? apakah sudah cukup worth it? dengan harga 1,7 juta kalian mendapatkan spesifikasi yang sudah kita sebutkan? tinggalkan komen ya kalau kalian merasa kayaknya masih ada yang kurang deh Samsung karena yang menarik adalah Samsung Galaxy M ini memiliki range yang sangat berbeda dari seri M20 dan seri M10-nya perbedaannya bisa sampai 1 juta jadi kalian harus teliti sebelum kalian membeli dan kalau kalian sedang mencari Samsung Galaxy M10 ini maupun juga mungkin M20 kalian bisa langsung menemukannya di tunjuk.com dan linknya bisa kalian temukan di deskripsi di bawah karena melalui tunjuk.com kalian bisa menemukan berbagai macam produk seperti Samsung Galaxy M10 maupun Samsung Galaxy M20 maupun smartphone Samsung lainnya karena tunjuk.com memberikan rekomendasi dari berbagai toko online yang terpercaya yang ada di Indonesia thank you sudah menonton like kalau kalian suka video ini subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu diingatkan jika kita sudah mengupload video terbaru saya Arya salam lunjuk terima kasih telah menonton dan jangan lupa di German dan sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa krylieren sampai jumpa di video selanjutnya subscribe dan si علي companies